Pada Jumat 6 Oktober 2023 hari ini, beredar foto Ketua KPK Firly Bahuri bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan badminton. Terlihat Firly Bahuri mengenakan busana sporti, seperti habis berolahraga. Diduga lapangan bulu tangkis ini berada di Jalan Tangki Mangga Besar, Jakarta Barat. Bagian dalam gelanggang olahraga di Mangga Besar tersebut dicat berwarna biru. Firly Bahuri terlihat duduk di bangku pinggir lapangan badminton. Kemudian di depan purnawirawan Jendral Polri itu terlihat mentan Syahrul Yassin Limpo yang duduk sambil berbincang dengan Firly. Jika dilihat dari foto yang beredar, busana yang dikenakan oleh Syahrul Yassin Limpo cukup kasual untuk bermain badminton. Politisi Nasdem tersebut mengenakan celana jeans dan juga kemeja. Terdapat toples berisi jagung rebus di antara Syahrul Yassin Limpo dan Firly Bahuri. Pertemuan Firly Bahuri dan Syahrul pun dikait-kaitkan dengan pemerasan yang dilakukan pejabat KPK terhadap pejabat yang kedapatan korupsi. Dan foto ini mencuat ketika Syahrul Yassin Limpo belum lama tiba di Indonesia setelah kunjungan kerja di luar negeri dan juga ketika Syahrul terseret dalam kasus korupsi Kementerian Pertanian. Namun Firly Bahuri membantah bahwa ada pimpinan KPK yang memeras salah seorang pimpinan di Kementan. Ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis kemarin, Firly menyebut banyak pihak tak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan pimpinan KPK. Pihak-pihak tersebut kerap kali menghubungi Kepala Daerah, Menteri hingga anggota DPR RI. Kabar pimpinan KPK dilaporkan terkait dugaan pemerasan ini mengacu pada beredarnya surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk ajudan dan sopir mentan SJL. Dua surat yang ditujukan kepada Panji, Haryanto, dan Heri tertanggal 25 Agustus 2023. Disebutkan Panji merupakan ajudan mentan sedangkan Heri adalah sang sopir. Keduanya diminta menghadap Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 28 Agustus lalu. Surat pun ditandatangani oleh Dirkrim Sus Polda Metro Jaya, Gomes Adeh Safri Simanjuntak. Pertama, memang kita memahami tentang beberapa informasi yang beredar. Tentu saya ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang, tentu kita juga harus pahami. Namun demikian, kita juga menampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. Dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK. Kalaupun ada informasi-informasi yang bertanya tadi kepada MAUI WA, saya ingin mengatakan itu tidak benar. Supaya ingin mengatakan tahu saja, beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali. Beberapa kali terjadi penyalanggunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan, ada beberapa kali mengatasnamakan pimpinan. Menghubungi beberapa kepada daerah, bahkan Menteri, bahkan Keputusan DPR RI, Pucu Pernak. Ya, saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu. Pak Ali sudah pernah nyampaikan apa-apa. Yang berikutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa sampai hari ini, kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Yang berikutnya adalah, tentu kita ingin menegakkan hukum ini sesuai dengan keuntungan peraturan perundang-undangan. Dan tentu kita tetap melihatnya hormati hasil manusia, yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, ada yang bertanya. Yang kedua, saya itu hanya satu orang, namanya Kevin, Daniel Light. Yang berikutnya, tentu saya ingin sampaikan juga kepada rekan-rekan semua, dan mungkin rekan-rekan mengikuti, bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan saya, menurut saya sering melakukan pelaraga putangkis. Setidaknya itu dua kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah terbuka, jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang menurut saya, atau apalagi kalau saya nanya, ada isu bahwa menerima sesuatu, sejumlah satu miliar dolar, itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Saya pastikan itu tidak ada. Bahwa ini satu miliar dolar, banyak. Itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang satu miliar dolar? Ya, itu yang berikutnya saya ingin begitu. Yang pastikan adalah, apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di badai pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana gantuan hukum, KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di kemudian pertanyaan itu kenalnya hanya Menteri. Di saat rapat, rapat terbatas maupun sidang Kabinet Paraguma. Bahkan ada waktu itu, saya selalu bicara dengan para Menteri sebelum sidang Kabinet Paraguma itu. Itu diambil fotonya, tidak, tidak. Jadi saya kira, apalagi kalau pejabat-pejabat di bawah, Menteri saya tidak akan mau. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasaan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.